Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel kita nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang foto dua foto yang kita share di halaman facebook di facebook kemarin ya nah jadi itu kan saya memperlihatkan kedua foto yaitu yang satunya itu cabainya bagus yang satu lagi cabainya kuning kecil ya nah ini seperti ini teman-teman ya ini usianya sama teman-teman ya usianya sama tapi pertumbuhannya berbeda berbedanya pun jauh teman-teman ya kita lihat disini dulu yang ini dia normal ya teman-teman ya nah normal seperti ini nah yang kemudian yang ini enggak nah ini ada yang enggak normal teman-teman ya nah yang normal ini ada sekitar hampir separuh dari total tanaman sekitar 8000 batang jadi ada sekitar 4000 lah kurang lebihnya itu seperti ini teman-teman pertumbuhannya padahal saat ini usianya sudah berapa ini 18 hari apa 17 hari nih teman-teman tapi dia enggak berkembang nah kalau yang ini udah lumayan bagus ya teman-teman ya tuh udah lumayan bagus sampai ke sana ujung ya nah yang ini sebaris gini nih bisa jelek semua teman-teman ya sebaris ini bisa jelek semua terus yang ini ada yang jelek ada yang bagus terus yang sebelahnya itu juga iya ini bagus semua sebelah sana yang sebelah sininya ada yang bagus ada yang jelek nah saya salah prediksi kemarin teman-teman ya jadi kalau di daerah saya ya di rumah saya sendiri sana itu dengan metode tanam seperti ini itu hasilnya bagus ya saya pernah tanam itu sekitar 10.000 batang dengan metode ini tuh bagus hasilnya ternyata disini enggak teman-teman ya ternyata disini salah ya salah prediksi nah kenapa kok yang ini berkembang bagus kok yang ini enggak nah yang pertama karena lahan ini tuh kan lahannya penuh pasir sama kerikil ya teman-teman ya jadi air itu mudah kering ya kalau hujan deres kayak manapun itu air mudah hilang kemudian ketika siang hari itu cuaca akan terasa sangat panas ya lebih panas daripada tanah yang bagus ya nah kemudian yang ketiga kan kemarin saya tanamnya ini kan plastiknya enggak saya lepas teman-teman ya ini saya congkel ya nah seperti ini plastiknya enggak saya lepas seperti ini kemudian akar dari bawahnya ini enggak keluar teman-teman ya baru segini nah kemudian yang nanam juga ya human errornya jadi waktu apa ya tajuk ya tajuk seperti ini itu terlalu dalam ya teman-teman ya terlalu dalam nah terus mereka itu nanamnya itu menggantung teman-teman ya jadi bagian sini itu enggak sampai di dasarnya ya nah jadi kalau bagian sini enggak sampai dasar akar akan kesulitan untuk keluar sedangkan dari samping kan masih ada plastik nih otomatis akar enggak bisa tumbuh ke samping ya enggak bisa pegangan dengan tanah yang di samping-sampingnya akar ini harus menujungnya ke bawah gitu kan tapi di bawah itu karena masih ada space ya karena nanamnya itu menggantung teman-teman ya enggak langsung nanamnya sampai pol gitu ya akhirnya pertumbuhannya terhambat teman-teman ini kalau siang hari dia itu layu teman-teman ya tanamannya seperti ini yang kecil-kecil ya itu kalau siang hari layu karena cuaca memang benar-benar panas dan akarnya belum sampai ke tanah media tanamnya belum sampai di media tanamnya nah jadi yang seperti ini ya teman-teman ya itu akan kita cabut kalau yang ini sebenarnya udah mulai normal tapi tetap kita cabut nih akarnya enggak berkembang ini juga kita cabut nah nah terus setelah kita cabut seperti ini teman-teman ya setelah kita cabut seperti ini itu selanjutnya kita tanam lagi ya selanjutnya kita tanam lagi jadi kita hanya sobek plastiknya saja ya kita sobek plastiknya saja kita buat lubang tanam setelah itu kita tanam kembali nah seperti ini teman-teman nah seperti ini nah jadi nanti semuanya ya semuanya yang pertumbuhnya terhambat itu akan kita bongkar kita lepas plastiknya terus kita tanam tanam kembali teman-teman ya nah ini adalah kesalahan saya pribadi ya karena kita baru pertama kali tanam disini sebagai konsultan di lahan ini jadi kita belum mengetahui kondisi alam iklim disini itu belum tahu terus karakter tanah ya karakter tanah kita sudah tahu tapi kita gak gak paham maksudnya kalau ternyata di siang hari itu tanah itu bisa sangat panas banget ya rasanya apalagi setelah pakai mulsa seperti ini itu kerasa panas banget teman-teman cuman untuk yang tanamannya bagus maksudnya yang waktu nanam itu bisa sampai lubang dasar itu ya pertumbuhannya ya bagus teman-teman nah ini saya sudah beberapa hari saya rem ya ini yang tanamannya apa namanya sudah bagus ini itu saya rem gak saya pupuk kemudian yang ini itu saya pupuk teman-teman jadi nanti rencananya untuk yang sudah bagus ini saya rem pemupukannya jadi ketika kita lakukan pemupukan dia gak kita kasih pupuk nah yang kita kasih pupuk ini sampai dia ini bisa mengejar yang sudah normal ini ya nah jadi akan kita lakukan seperti itu pola pemupukannya bisa 2 banding 1 atau 3 banding 1 nah maksudnya 2 banding 1 itu yang ini memupuk apa yang itu memupuk yang ini memupuk sekali yang ini 2 kali contoh yang ini kita pupuk 10 hari sekali berarti yang ini 5 hari sekali atau 3 banding 1 yang ini 15 hari sekali yang ini 5 hari sekali kita pupuk nah jadi seperti itu nanti kalau sudah perkembangannya sudah mengejar yang yang itu ya itu nanti baru kita normalkan lagi pemupukannya nah itu ada disana ada pak deno sedang melakukan pemupukan ya teman-teman ya itu juga pemupukan yang kecil-kecil jadi yang dipilihin yang gak normal teman-teman kalau yang normal gak kita pupuk teman-teman ya nanti pupuknya oke ya cukup sekian untuk video kita kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain jika lahan kalian berpasir metode tanam yang paling bagus itu adalah ya dilepas plastiknya ya jangan jangan gak dilepas kayak saya terus perhatikan juga waktu apa namanya penyiraman ya teman-teman jadi lebih sering penyiraman air ketika lahan kalian itu berpasir dan kedua apa yang selanjutnya adalah komposnya itu kalian berikan lebih banyak ya komposnya nah ini kemarin kan lahan ini kemarin tanpa pupuk kompos ya teman-teman ya jadi hanya pupuk dasarnya pakai pupuk dasar sintetis saja gak pakai kompos oke cukup sekian nantikan video selanjutnya bagaimana saya mengolah apa namanya tanaman cabai yang kerdil ya itu agar bisa mengimbangi tanaman-tanaman yang sudah bagus oke semoga kalian semua sukses jangan lupa selamat lima waktu karena itu yang paling penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih